Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Shalom, Om Swastiastu Nama Budaya, Salam Kebajikan Salam Universiti Kami dari Pogjar 6, Sespimen, Dikrek, Angkatan 63 Pernahalkan diri, saya Serdik Mikael Huta Barat sebagai moderator dan Saya Serdik Adrian Sass sebagai moderator 2 Dan saya Serdik Dodi Arwan sebagai moderator 3 Kali ini kami dari Pogjar 6 akan membahas tentang fungsi-fungsi yang ada di kepolisian Yang mana pembahasan kami ini akan berbicara tentang bagaimana pengalaman Serdik Sebelum menempuh pendidikan di Sespin Lemdikat Polri ini Jadi nanti para Serdik Yang pertama ada Serdik Adrian Tuuk Yang kedua Serdik Alfian Tripermadi Dan yang ketiga Serdik Rafles Langga Putra Marpaung Nanti ketiga Serdik ini akan menjelaskan pengalaman mereka Sebelum menempuh pendidikan di sini Mengenai tentang fungsi-fungsi kepolisian yang dimana ada fungsi reserse kriminal Fungsi reserse narkoba, fungsi lantas, sabara, pam ofit, dan lain sebagainya Namun pada kesempatan kali ini kami hanya membahas 3 fungsi yang ada di kepolisian Yang pertama kita beri kesempatan ya kepada Serdik Adrian Tuuk Berkaitan dengan fungsi lalu lintas Sebagaimana yang pernah dialami sebelum menempuh pendidikan di Sespin Lemdikat Polri Terima kasih, silahkan Terima kasih, moderator, rekan saya Serdik Michael, Putra Barat Baik, saya di sini sebagai bagian juga dari rekan-rekan saya, Pogjar 6 Dalam menempuh pendidikan di Sespin Lemdikat Polri Biasanya kami angkatan Sespin Lemdikat Polri Kami berangkat dari latar belakang yang berbeda-beda Mulai ada yang dari polda yang berbeda Kemudian dari fungsi-fungsi yang berbeda Bahkan dari latar belakang suku yang berbeda juga Kaitan dengan hari ini, kaitan dengan leader branding Saya ingin menyampaikan kaitan dengan latar belakang saya Yaitu saya berangkat dari sebelumnya dari polda Banten Dan saya bertugas terakhir di Direktorat Lalu Lintas Sebagai PS Kasat PJR di lantas polda Banten Kurang lebih 12 bulan Setahun apa? Setahun ya? Setahun Setahun, cukup lah Jadi untuk tugas dan kewenangan di Lalu Lintas sendiri Itu bagian tugas saya Bagian dari tugas saya Itu ada masalah penindakan atau penegakan hukum Kemudian masalah registrasi dan identifikasi kendaraan Kemudian ada juga bidang yang mengawaki Kaitan dengan pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas Kemudian ada juga Kaitan dengan bidang edukasi Edukasi masyarakat Jadi Semua saling berkaitan Antara bidang satu dengan bidang yang lain Dalam rangka menciptakan Kamsel di car lantas Khususnya di wilayah polda Banten Wilayah tempat saya Itu memang karakteristinya berbeda dengan mungkin polda-polda yang lain Mungkin Pak Alfian di polda sebelumnya Kalimantan Selatan Pak Rafles dari polda Polda Sumut Sumut Ya tentunya berbeda Yang pastinya tugas kami tetap sama Namun dihadapkan dengan permasalahan di daerah yang berbeda-beda Mungkin Pak Michael di Bali juga Masalah lalu lintas itu sangat menjadi sorotan Karena kaitan dengan tempat wisata Dan itu menjadi sorotan perhatian masyarakat Baik nasional maupun internasional Kaitan dengan tugas saya sendiri selaku kaset PJR Ya tentunya mempunyai tugas peran dalam rangka penegakan hukum Kemudian pelayanan juga disitu ada pelayanan melalui kegiatan pengawalan Baik itu pengawalan VIP, VIP dan pengawalan isidentil Termasuk pengawalan masyarakat dalam hal ini Ambulans, jenasa maupun Yang sakit yang memerlukan pertolongan cepat Tentunya Sesuai dengan bidang pelayanan kami Lalu lintas yaitu mengawal sampai dengan Dari rumah sampai dengan lokasi rumah sakit Agar pasien itu selamat Mungkin sedikit gambaran dari tugas bidang lalu lintas Baik, terima kasih Serdik Adian Baik, selanjutnya Bagaimana kami akan lanjutkan kepada Serdik Avian Dimana beliau ini adalah core of the core lah Di Kerematan Selatan Beliau akan berbagi pengalaman Di bidang reserse Mungkin ada strategi atau pola-pola yang Dapat memberikan wawasan Kepada rekan-rekan kita yang ada di Serdik Sesumnya Anggo, Pak Alfian Ya, terima kasih Saudara kita moderator Jadi berkaitan dengan fungsi reserse disini Memang tidak jauh sama Mengenai hukum ya Mengenai penanganan hukum Ataupun berkaitan dengan Tindak pidana Tapi sebelum kita Melihat pengalaman kami Ya, saya sampaikan dulu Kebetulan kami Pernah menjabat kasat reskrim sebanyak 4 kali Di Polda Kalimantan Selatan Dimana memang Dinamika penanganan kasus Beraneka ragam disitu Jadi sebelum kami menyampaikan lebih lanjut Perlu kita ketahui Fungsi reskrim itu sendiri Kepada masyarakat Halayak umum bahwa Berkaitan segala Usaha Ataupun kegiatan Ini yang berkaitan dengan Fungsi reserse Dalam rangka Rangkaian Baik penanganan Penyelidikan Maupun penyidikan Tindak pidana Yang mana Ditangani oleh Satker setempat Satker setempat Jadi memang Melihat dari Fungsi reskrim itu sendiri Itu berkaitan dengan Pelayanan Terhadap Laporan masyarakat Yang merasa Menjadi korban Tindak pidana Kebetulan dalam hal ini Dalam tindak pidana Sendiri Kita mengklasifikasikan Ada tindak pidana umum Ada tindak pidana khusus Ada tindak pidana Korupsi Khusus di bagian resersenya itu sendiri Nah berkaitan dengan itu Memang Kita sebagai Pelayan masyarakat Memang menjadi Acuan Atau tolak ukur Dalam hal ini Kebetulan kami Dipores pada saat itu ya Dipores pada saat itu Menjabat sebagai Satker setempat Kepuasan kami adalah Melayani masyarakat Melayani masyarakat Dengan tanpa menyakiti Saudara moderator Menyakiti Bahwa masyarakat ini Mendapat kepastian hukum Baik korban Maupun disini Pelaku ya Mendapat kepastian hukum Apakah tindak pidana ini Merupakan Suatu peristiwa pidana Atau bukan Nah ini tugas Resersenya itu sendiri Ketika kami menerima laporan Kami wajib Menemukan peristiwa pidana itu sendiri Menentukan bahwa Kejadian itu merupakan tindak pidana atau bukan Dengan cara apa? Dengan cara menentukan Dua alat bukti atau lebih Sesuai dengan puhab yang ada Nah ketika itu Merupakan suatu tindak pidana Kita proses Dari tahap penyelidikan Menjadi tahap penyelidikan Dimana Tujuan dari rangkaian semua ini Adalah kepastian hukum Tujuannya adalah kepastian hukum Untuk memastikan Wah-wah Apa yang telah dilakukan Sesuai dengan Koridor atau SOP yang sudah ada Memang secara pengalaman Begitu banyak ya Sudah Moderator Dimana ketika Terutama terhadap Kasus-kasus yang viral Memang kita dituntut Sebagai kasat reskrim itu Seprofesional mungkin Dimana Kita harus Selain melayani Begitu Kasus yang viral yang banyak Menghadapi Dizien yang ada Kita harus Tetap profesional Dengan Itu tahapan-tahapan yang sudah ada Melalui penyelidikan Tinggal dinaikkan Kepada tahap penyelidikan Seperti itu Baik nanti Setelah ini Moderator 3 Bapak Dodi Ini yang terakhir Untuk narasumber kita Yang terakhir Saudara Serdik Raffes Marpaung Seperti kita ketahui bersama Tadi sudah dijelaskan Moderator 1 Untuk sore hari ini Ada 3 fungsi Mungkin dari Fungsi lalu lintas Fungsi reskrim Reserse kriminal Dan yang terakhir Reserse narkoba Narkoba ini sendiri Mungkin sangat menarik Ya Pak Raffes Mungkin bisa dijelaskan Apalagi Dinas terakhir Di Polda Sumatera Utara Kita ketahui sendiri Bahwa peredaran Oh langit Pores Tabes Medan Pores Tabes Medan Etalase Jadi kita ketahui bersama Peredaran narkoba ini Ya kan Ada Golden Triangel Ada Crescent Triangel Golden Crescent Golden sama Crescent Golden Triangel Golden Crescent Sama Golden Apa lagi? Nah itu Maksud saya Biar Bapak lebih jelas lagi Bisa menjelaskan kepada kita semua Karena Sumatera Utara ini kan di ujung Sebelum Aceh kan Nah bagaimana peredarannya seperti apa Terus Kira-kira bahayanya apa Buat dampak kepada masyarakat Baik Terima kasih atas waktunya Rekan-rekan moderator Jadi Sebelumnya perkenalkan Nama saya Serdi Krafles Marpaung Memang seperti yang sudah disampaikan Saudara moderator Bahwa Terakhir itu Pengalaman Dinas saya Ada di Polda Sumatera Utara Sebagai Kasat res narkoba Ya Sebetulnya Saya juga kaget Waktu itu Kenapa saya yang jadi Kasat res narkoba Karena sepanjang karir saya Tidak pernah Dinas di Reses narkoba Sebelum itu Sedikit saya jelaskan Tentang reses narkoba Mungkin Mirip dengan reses kriminal Yang disampaikan oleh Narasumber kedua Tadi Sedik Alpian Namun Pada Perkembangannya Dirasa Perlu adanya Pengkhususan Terkait Masalah narkoba Jadi Berdasarkan Keputusan Bapak Presiden Tahun 2005 Dibentuklah Satuan Direkturat Res narkoba Dan satuan Res narkoba Di Polda dan Polres Namun Sudah Beroperasi Secara Mandiri Sebagai satuan Tersendiri Tahun 2008 Jadi kita Saya lulus itu Baru setahun Narkoba Bisa berjalan Sendiri Yang ditangani Itu adalah Narkotika Psikotropika Dan Obat-obat berbahaya Dari Hal tersebut Kenapa Dirasa khusus Karena Yang pertama Undang-undangnya Tersendiri Dari KUHP Kemudian Yang kedua Penanganannya Juga khusus Ada menangani Barang bukti Terus Masa penangkapannya Tidak sama Dengan Serse kriminal Yang cuma 1x24 jam Kita bisa 3 hari Bisa tambah lagi 6 hari Totalnya Jadi pada saat Ada orang diamankan Dalam 6 hari itu Belum tentu dia salah Karena kita harus Memproses barang bukti Apakah itu narkoba Kita proses dulu Urinnya atau darahnya Apa betul dia Menggunakan Dan sebagainya Terus yang terakhir ini Tahun 2021 Keluar perpol Peraturan kepolisian Terkait restoratif justice Dimana Pengguna itu Sudah tidak dikategorikan Sebagai tersangka Nah ini perubahan besar juga Jadi kita Polisi-polisi Di daerah Di wilayah Tidak boleh lagi Nangkep Nangkep pengguna Kalau kita Kedapatan ada pengguna Ya kita rehab Rehabilitasi Tapi itu prosesnya Agak Agak Kompleks ya Nah itu Itulah kenapa Harus dipisahkan dari Satres krim Menjadi Satres narkoba Di Polres Atau Ditres narkoba Dipisahkan dari Ditres krim PUM Di jajaran Polda Nah kemudian berikutnya Terkait wilayah Di Polres Tabus Medan Bagian dari Kota Medan Dan juga beberapa Wilayah Kabupaten Deliserdang Itu merupakan Menurut Angka dari BNN itu Salah satu yang Terawan Di Indonesia Dari Dari Apa Dari data prevalensi Pengguna narkoba Itu mungkin Salah satu yang Tertinggi Karena kenapa Karena Wilayahnya yang dekat Berbatasan dengan Negara Negara lain Terus Perbatasannya juga Laut Mempersulit Aparat-aparat Penegak hukum Untuk melakukan Patroli Untuk melakukan Sambang Penangkapan Dan sebagainya Jadi Kenapa tidak Aceh Yang nomor satu Karena Karena Aceh Sama sumut Lebih maju Sarana-prasarananya Sebagai wilayah Sebagai provinsi Itu di Sumut Lebih maju Daripada di Aceh Memang kadang-kadang Ada juga yang Masuknya dari Aceh Cuman Mereka Para pelaku Penyelundupan narkoba Itu lebih Milih di sumut Sumut itu ada Beberapa titik Bisa di Laguan Batu Bisa di Asahan Tanjung Balai Ataupun Langkat Semuanya itu Di Pantai Timurnya Nah Medan Itu adalah Satu perlintasan Perlintasannya Narkobanya Di Sumut Itu pasti lewat Medan Nah Dimana-mana Yang melintas Ada juga yang terjecer Yang terjecer inilah Yang digunakan oleh Masyarakat Di sana Sebagai korban Sekarang Diganggapnya Sebagai korban Penggunaan narkoba Perbedaannya Medan Atau Sumut Dengan wilayah lain Kalau di wilayah lain Orang punya duit Baru Beli narkoba Kalau di Sumut Gak punya duit Pun bisa Karena barang Udah lebih banyak Jadi Kamu mau pakai Mau Yaudah Kau Antarkan dulu ini Makan siang Ke suamiku Nanti aku kasih sabu Kurang lebih kayak gitu lah Di sana itu Kerasnya seperti itu Oke Jadi Mengutip Dari para Senior Ataupun Punggawa-punggawa Atau narasumber Di sini Jadi Kami dapat mengambil kesimpulan Di fungsi Lalu lintas Rice cream Ataupun narkoba Itu adalah Memberikan kepastian hukum Yang kedua Memberikan pen Kepada masyarakat Untuk Memujudkan Peradaban Di era modern Khusususnya Di era 4.0 Demikian Dari kami Pokjar 6 Dikrek Ke 63 Kami Ijin undur diri Dan Salam Leadership off you Terima kasih Terima kasih.